Cabang olahraga karate, gulat, dan menembak belum bisa mempersembahkan emas untuk Tabalong. Pada ajang POPDA KALSAL 2023 di Penjarmasin, pada cabur ini hanya mampu mempersembahkan perak dan perunggu bagi Tabalong. Cabang olahraga karate Tabalong mengirimkan 13 atlet yang bertanding di 15 kelas dari 19 kelas yang diikuti. Dari sekian banyak kelas tersebut, cabur karate Tabalong hanya memperoleh 3 medali perak dan 1 medali perunggu. Dari kelas komite 50 kg putra, 55 kg putra, dan 67 kg putri, serta perunggu di kelas komite bergub putri. Pelatih karate Tabalong Ima Deria mengatakan pihaknya akan terus berupaya melakukan pembinaan intens terhadap para atletnya untuk pertandingan ke depan. Dirinya pun optimis para atlet bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tabalong. Mereka ini nanti ke depan tidak akan kita lepas. Kita akan bina betul-betul untuk siapkan ke depan ini. 2025 dan kita yakin 2025, yakin bisa ya. Bukan kita sombong enggak, tapi dengan latihan yang sangat serius dan luar biasa. Sementara itu dari cabang olahraga gulat juga belum mampu mempersembahkan medali emas untuk Tabalong. Namun hanya membawa pulang 3 medali perunggu, di mana medali tersebut diperoleh dari kelas gulat gaya Grego Roman 60 kg, 65 kg, dan 71 kg putra. Dari pengalaman saya selama di sini, saya menganalisis bahwa kekalahan kita adalah mungkin dari segi proteinnya belum tercukup beba mungkin. Terus juga untuk lapangannya, kalau di sini kan sudah lapangannya itu menggunakan standar nasional, dan kemudian atas-atas ini juga yang mungkin, yang latihan terbiasa sudah dengan lapangan tersebut. Sedangkan di tempat kita, itu latihannya dengan seadanya dan lapangannya semoga ke depan juga pemerintah akan perhatikan itu. Sementara itu, kontingen Tabalong juga masih belum mampu berharap banyak pada cabur menembak, di mana pada cabur ini belum dapat membawa pulang satu medali pun bagi Tabalong. Pasalnya cabur menembak Tabalong harus ditolak belaksana pada beberapa kelas yang diikuti karena mengalami kerusakan unit. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.